Gak lau deh, mau tetep jualan bakso bakar atau jualan es jagung aja ya My Daily Life Part 74 Annyeong Guys, pagi ini aku mau ke pasar Karena aku mau buat adonan bakso lagi nih Karena stok bakso bakar aku habis guys Dan yang masih ada stoknya itu yang versi mercon Karena kemarin banyak banget anak-anak nanyain bakso bakar Tapi mereka gak mau makan yang mercon Sampainya di pasar aku langsung menuju ke tempat tukang giling bakso Sedangkan untuk daging ayamnya aku udah pesen lewat WA Jadi tinggal amil aja Sambil nungguin bakso di giling aku lanjut keliling ke pasar Dan ini aku lagi beli cabai setan Buat stok sambal bakaran bakso nya guys Hari ini cuacanya super cerah banget Sampai-sampai sambil jalan aja ngeliat ke depan silo banget Tapi biasanya siangnya tuh hujan deres guys Di tempat kalian musim hujan juga gak sih guys? Oh iya aku gak lupa juga mau beli tahu Terus pas banget di sebelah tahu aku beli jagung yang udah dipipil kayak gini Di pasar aku gak terlalu banyak nge-record dan cepet pulang juga Sampainya di rumah aku langsung beres-beres dan masak dulu guys Keluar masak dan beres-beres aku lanjut untuk buat bakso nya Adonan bakso nya aku mau pindahin dulu ke wadah biar gampang Sebelum mulai buat mentolin aku mau siapin dulu air panasnya Tapi sebelum buat bakso aku mau buat tahu bakso dulu Karena kan ini kerjaannya paling cepet dan paling ringkas Ini aku lagi masukin adonan bakso ke dalam tahu Dan aku buat tahu bakso nya itu cuma 40 biji guys Cara aku masak tahu bakso nya itu dengan cara dikukus Kalau kalian biasa dikukus apa direbus nih Tahu bakso kelar lanjut aku mau mentolin bakso Aku udah cuci tangannya guys by the way Dan aku tuh gak bisa guys kalau mentolinnya tangan kanan Soalnya sebelumnya udah aku coba yang ada bakso ku malah gepeng-gepeng guys Karena tangan kiriku kaku buat nyendok guys Tahu bakso udah mateng lanjut disusul dengan bakso yang sudah mateng Jadi bakso nya mau aku tirisin dan mau aku dingin dulu sebelum aku masukkan ke dalam kulkas Dan seperti biasa kalau bakso udah mateng gak lupa aku selalu cicipin bakso nya dulu guys Hmm cinca masih tahu Lanjut hari ini aku mau ngeristok es kulkul Karena di pasar aku nyari nanas gak dapet Jadi aku ganti pake pisang ambon Dan seperti biasa karena dijual seribuan jadi pisangnya aku belah dua kayak gini Lanjut aku tusuk-tusuk pake tusukan sate Oh iya untuk kali ini aku tuh penasaran Dari sekilo setengah ayam bisa jadi berapa kilo bakso makannya aku timbang guys Dan ternyata jadi 3 kilo setengah bakso guys Ya kali aja kan guys bulan depan kan udah puasa nih Siapa tau ada yang mau pesen bakso kilo 1 Jadi bisa ngira-ngira harga guys Keluar dunia bakso kali ini aku mau buat es jagung guys Karena aku penasaran banget FYP aku seliwuran es jagung Dan kebetulan di tempatku belum ada yang jualan ini guys Makanya aku mau coba trial dulu untuk buat es jagung Ya kali aja nanti pas puasa aku bisa jualan es jagung gitu kan Ya kalau untuk bahan-bahan sama cara buatnya kalian bisa liat lah di video ya Atau kalian bisa liat di tiktok ataupun di google banyak guys Aku juga masih belajar soalnya Nah untuk adonan jagungnya udah matem Jadi sambil tunggu dingin aku tinggal makan dulu sebentar Ternyata belum terlalu dingin makanya aku kipas-kipas karena udah gak sabar Karena es jagung ini katanya harus dihidangkan pas udah dingin Nah ini lanjut aku susun dalam cup Ya step by stepnya kalian bisa liat di video lah ya guys Lebih kurangnya kayak gini Sumpah aku excited banget guys Bener-bener udah penasaran banget Menurut saya enak apakah dan rasanya tuh kayak gimana Dan ya ini dia es jagung versi aku udah jadi Eh walaupun bentukannya kurang menarik ya guys Sekarang mari kita coba Jujur ini tuh enak dan seger banget Cuman menurut aku jagungnya ini masih PR nih Kira-kira kurang apa ya Ya udah deh sekian dulu video dari aku Bye Bye